Baru sekali bertemu DJ Onita ini langsung ngaku bakal jadi istri Gading Martin hingga ungkap suka berkirim pesan dengan calon mertua Indonesia tahu gue calon mamanya gempi. Belum lama ini seorang DJ Onita yang akrab dipanggil DJ Wilda baru saja membuat publik heboh dengan pengakuannya bagaimana tidak tak ada angin, tak ada hujan. DJ Wilda tiba-tiba saja mengaku bakal menjadi istri baru Gading Martin dan mama baru gempita. Tak hanya itu, DJ Wilda bahkan mengaku kerap berkirim pesan dengan calon mertuanya yang tak lain dan tak bukan adalah ayah Gading Martin, Roy Martin. DJ Wilda percaya diri mengaku dirinya calon mama baru putri Gading Martin dan Giselle, gempita Nora Martin. Oleh sebab itu, nama DJ Wilda pun menjadi perbincangan. Kabar tersebut bermula dari unggahan Instagram Wilda. Danang kemudian membacakan instastory Wilda yang dengan percaya diri akan menjadi ibu bagi anak Gading Martin dan Giselle Anastasia. Tanpa pansos, se-Indonesia raya tahu gue calon mamanya gempi. Ujar Danang membaca story DJ Wilda. Uyakuya lantas menanyakan apa maksud perkataan Wilda tersebut. Maksudnya elo ngomong begitu apa sih? Elo emang pacaran ama Gading. Mau nikah sama Gading atau gimana sih? Tanya Uyakuya. Wilda mengatakan dirinya pernah bertemu dengan Gading. Emang gue pernah ketemu sama dia, Gading Martin. Ujarnya. Pernah ketemu emang? Jadi, calon mamanya gempi. Tanya Uyakuya. Wilda kemudian membicarakan soal jodoh yang hanya di tangan Tuhan. Ya kan nggak ada yang tahu Tuhan berkata, kalau Tuhan jodohin gue sama dia gimana? Ujar Wilda. Dirinya lantas menceritakan kejadian pertama kali bertemu dengan mantan suami Giselle tersebut. Wilda mengaku dirinya penggemar berat Gading yang meminta foto dan fallback Instagram. Ada salah satu di daerah Senopati. Aku nggak sengaja ketemu sama dia. Emang aku nge-fans sama dia. Aku nge-fans banget sama dia. Aku minta foto terus. Aku minta tolong fallback Instagram aku. Cerita Wilda. Setelah itu dirinya juga mengaku dekat dengan anak Roy Martin tersebut. Dekat. Uyakuya lantas mengecek apakah Gading Martin benar mengikuti akun Instagram Wilda. Kita lihat nih Instagram. Gading. Kita pencet followingnya ya. Nama kamu coba diketik deh. Wilda. Loh kok no use phone. Ujar Uyakuya. Wilda mengatakan dia di unfollow Gading Martin lantaran hujatan warganet. Nggak-nggak ini gara-gara netizen. Netizen itu sirik banget sama aku sampai akhirnya Regading itu keganggu dan unfollow aku. Tutur Wilda. Meski begitu dirinya mengaku hubungannya dengan Gading masih terjalin baik. Hubungan kita baik-baik aja. Kata Wilda. Wilda membantah dirinya hanya panjat sosial ke anak Roy Martin tersebut. Dirinya kemudian mengatakan akan cocok menjadi ibu gempi. Ya ampun namanya juga netizen pasti sirik sama gue. Se-Indonesia Raya juga tahu aku cocok jadi mama gempi. Kata Wilda. Wilda kemudian menyampaikan pesannya kepada Gading Martin. Mas Gading aku pastikan aku adalah wanita yang dikirim Tuhan untuk bahagiain kamu dan gempi. Tak hanya ke Gading. Wilda juga menyampaikan pesan kepada Roy Martin. Om Roy. Ini aku DJ yang dikirim Tuhan untuk bahagiain anak kamu. Ujar Wilda.